Jadi dulu waktu pertama kali ketemu Sofie itu di koridor Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dia lagi gini aja ya. Aku bilang, ih ini ada perempuan Sofie banget, pakai topik-popik. Aku pelu kenal pada saat itu. Dia mahasiswa. Masuk dagang villa. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setiap konten-konten kami. Terima kasih. Eh, jangan salah. Kami punya yang baru loh. Yes. Nih, kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald & Tike di RotTV, join membership RotTV dong. Klik, 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 klik. Yang lain nggak tahu. Cuma kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Nonton ya. Eh, join ya membership RotTV ya. Hah, kemahalan ini. Apa itu? Terlalu overpriced. Overpriced? Segala sesuatu yang keterampuan itu kan nggak bagus. Segala sesuatu yang over itu nggak bagus? Iya. Kemahalan, overpriced. Kebanyakan olahraga, overtraining, cedera. Terus juga kebanyakan makan, overweight. Kalau di sepak bola, over apa coba? Over. Over dong, bagi-bagi dong. Itu mah over. Pokoknya segala sesuatu yang terlalu over itu akhirnya bisa menyebabkan game over. Bener nggak? Yang paling banyak dialami oleh kita-kita adalah overthinking. Ngaku. Overthinking hati-hati. Karena ada orang yang paling overthinking sejagat raya. Dia mengaku sampai ditulis di bukunya si paling overthinking. Karena ini rotizen, si buku hati yang gembira adalah obat buat si paling overthinking ini adalah buku ketiganya Sofina Vita. Ketiga, terimakasih Butike. Bener kan ya? Ya bener. Jangan gitu kayaknya. Salah saya. Enggak. Berarti nada gue tadi overacting, jadi nggak boleh juga. Maaf ya. Tapi ini mungkin orang tek, Sofina Vita kemana? Suamenya mah sering hilir mudi kayaknya gitu kan. Cari perhatian. Iya. Dan cari cuan. Iya. Kenapa sih mesti pindah ke Bali sih bu? Karena apa ya? Waktu itu tuh 2016 itu kalaupun kita menepi, kan konsepnya adalah menepi. Kalau kita menepi ke Jogja, Pongki nggak mau. Dia merasa. Karena rumahnya itu dulu. Dia bilang, kenapa gue kayak orang kalah perang gitu kan. Disana ada rumah. Ya tinggal pulang anytime gitu loh. Sementara nanti merantau. Terus nana onan gitu. Ngapain, ngapain. Gitu. Nana onan, what, what, what. Gitu kan ya. Masih lucu dia. Jadi. Batak murtan. Itu dia. Jadi akhirnya pilihan berikutnya adalah Bali lah. Tapi masih dunia hiburannya masih tetap dijalanin kan? Dijalanin dengan porsi yang secukupnya untuk musim 2016 ke sekarang. Ke saat ini. Di tahun ini Sofina Vita mulai keluar lagi dari sangkarnya. Karena anak-anak sudah besar. Yang satu udah kuliah. Yang satu akan kuliah tahun depan. Hah? Yang gede tuh di UGM yang mau kuliah? Ya udah. Udah kuliah? Tahun ketiga. Memang kita tuh telat nih kan? Cepet banget. Anak kita masih SMP. Gitu. Jadi terus adiknya Teh tahun depan kuliah. Nah. Berarti yang tadinya musimnya adalah menepi di dalam keluarga gue. Kebetulan kemarin itu berlaku seperti itu. Kita harus menepi. Anak-anak waktu itu homeschool dan segala macem. Dan ya ada values keluarga yang membuat mau gak mau kita harus ke Bali dulu. Gitu. Jadi ada satu pengorban. Mau dibilang pengorbanan kayak so heroic ya. Tapi sebenernya kalau mau ditanya berkorban gak sih? Ya berkorban atuh. Itu kan lagi seru-serunya gitu. Tiba-tiba harus menepi gitu kan ya. Oh. Lagi pinter-pinternya cari uang saya Teh. Ya betul. Tiba-tiba suruh cicing. Nah tapi itu kan sudah diukur. Sudah dihitung kan. Kehilangan itu. Kehilangan itu. Kehilangan kesempatan. Dan uang. Dan waktu ya. Ya ya ya. Sudah. Sudah. Dan kamu tidak pernah menyesal itu kan? Tidak pernah menyesal. Apa yang kamu dapatkan di Bali? Dengan kehilangan itu. Dengan pengorbanan itu. Waktu bersama anak-anak yang saya gak akan tukar untuk apapun juga sih. Karena ketika kita. Kan orang suka bilangnya gini. Berarti bentar lagi masuk masa emptiness dong ya. Sarang kosong. Anak-anak udah gede gitu semuanya. Saya gak suka istilah itu. Istilahnya buat saya adalah. Enggak. Saya adalah bird launcher. Udah saya siapin burungnya. Ya sekarang. Der. Cobain. Awas jangan jatuh. Awas itu jangan nabrak. Kalau ada apa-apa pulang ke sini. Nanti nanya lagi. Karena. Menyiapkan mereka ke dunia luar. Anak deh. Dua-duanya laki-laki. Siapa Rangga sama siapa? Rangga dan Radia. Rangga dan Radia. Rangga dan Radia. Burung. Ya betul. Karena laki-laki. Dan saya gini. Ada dua. Dua anak. Menjadi seorang satu-satunya perempuan. Punya tiga anak bagaimana tuh? Oh yang bapaknya ya. Itu si paling jawa ya. Itu si paling jawa ya. Mungkin ada. Hati yang ngebirakan obat. Si paling jawa gitu ya. Mulainya dengan ningga. Ninggu. Nah itu kan karakternya beda pisang sama kamu. Apa tuh? Kamu kan yang woooooh gitu. Sementara dia yang paling jawa Pongki. Ah dia mah kemencitraan. Dia kan gitu juga. Kalau di panggung. Iya sih. Apalagi kamu temennya dari SMP kan? Iya dari SMP. Sebenarnya dari. Sebenarnya dari. SMP. SMP. Negeri 2 Bandung. Pongki itu. Si Pongki. S1 kuliah sama Sofi. Iya SMP sama Pongki sama Tomtom. Sama Tomtom. Tomtom. The Titans. Oh gitu. Ada saat momen dia di Bandung Pongki itu? Ada. Anjir kira itu selama itu di Jawa. Makanya kan dia suka kayak sok bisa bahasa senjata gitu kan. Baru itu langsung salah. Dan aku tuh suka yang ngomong bahasa senjata jadi sesipong gitu. Nah tapi ada yang menarik nih. Jadi dulu waktu pertama kali ketemu Sofi tuh. Di koridor Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dia lagi gini aja ya. Aku bilang gitu. Ih ini ada perempuan Soie banget. Pake topik kuplu. Kenal pada saat itu. Dia mahasiswa. Mahasiswa. Masul dagang villa. Karena pake kuplu. Mahasiswi. Tapi gaya itu udah keliatan. Memang dia akan menjadi seseorang. Oh gitu. Ih masa. Uh uh. Iya. Jadi pas liat tuh. Ih ini siapa sih perempuan Soie gayanya gitu ya. Padahal Sofie namanya. Sofina Vita artis. Cek saha ya teteh. Ada. Anak-anak Fakultas Hukum dulu ngomongnya gitu. Tapi ternyata. Dulu memang keliatannya tuh sombong gitu. Tapi kalo sudah mengenal. Kesok Sofina Vita tuh orangnya sama sekali tidak sombong. Hehehe. Dia nyebut kelek. Ngomong-ngomong soal pertama. Tidak akan ada Ronald Surabraja. Sampai hari ini kalo tidak ada Sofina Vita. Eh mah gimana maksudnya. Gue gak tau lu masih inget atau tidak kisah ini. Cuman gitu dong. Belum waktunya nangis kan. Kita gak ada nangis nangis nangis. Oh iya. Tapi kalo perlu naikin rating saya nangis. Boleh boleh bisa bisa bisa. Di April 2004. Ih lu sampe inget tanggal jangan gitu tuh. Audisi extravaganza. Oh iya. Di TransTV. Oke. Ada casting orang per orang. Ya. Ada casting grouping. Yang casting orang per orang. Gue melakukan apa yang sekarang ngetrend dibilang sebagai stand up comedy. Aku sudah melakukan dulu tahun 2004. Ketika dikocok orang-orang yang audisi waktu itu. Pasangan-pasangan kan. Pasangan-pasangan untuk membawakan sebuah cerita. Gue kebagian sama Sofina Vita. Gue gak kenal sama dia. Cuman tau dia. Mantan penyiarase FM Bandung. Yang adalah lu juga. Yang adalah gue lagi siaran disitu juga. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Jadi satu-satunya cara untuk dekat dengan Sofie adalah. Sof gue tuh penyiarase juga dah. Iya. Ya rasnya oge. Sebelum casting udah akrab duluan. Mungkin so yeh aja dah. Gue masih apa namanya stiker ya. Selebriti tidak terkenal. Iya. Gue juga skuter. Selebriti kurang terkenal. Kalau kurang kan ada. Saya masih stiker. Oh iya gak ada. Selebriti di Bandung. Oh iya. Dan ketika. Grouping itu berdua. Kemestinya dapet gue rasanya waktu itu. Dan gue sangat terbantu. Aloha turnuhun terima kasih. Gue berpasangan sama Sofie. Iya. Dan kamu sangat membantu. Haa. Dialog itu gitu kan ya. Gue gak tau kalau sama yang lain gue temukan. Oh tidak. Terima kasih. Oh iya sama. Ternyata rotizen. Dia membantu. Karir Pak wali kota kita ini ya. Wah wali kota itu deh. Calon. Oh calon ya. Udah daftar. Oh iya. Pasalan pak. Ya udah mulai ngomong ke kita juga rakyatku. Hahaha. Karena kamu suka mau nyapa. Hai Pak wali. Hai rakyatku. Ya udah boleh dong gue ngomong gitu. Masih jauh tenang. Oh masih. Doain aja. Nah mungkin kalau gen. Apa sih yang paling baru tuh gen. Gen Z. Alfa. Gen alfa atau gen Z. Mungkin banyak yang. Suka gak ini. Gak bolos sekolah. Alfa. Alfa. Iya betul. Dia juga bukain. Itu kan toko. Alfa Mardu. Masak iklan. Terus. Maaf maaf maaf. Enggak. Mungkin banyak yang. Siapakah Sofina Vita? Betul. Jadi Sofina Vita ini. Adalah seorang. Bisa dibilang artis yang lengkap. Dia memain film hee. MC juga oke banget. CJ MTV. Pinter. Nyanyi juga dia mah bisa. Dapetin penyanyi juga bisa. Iya. Oh iya. Jadi sebetulnya kamu apa? Pengen disebut apa? Saya adalah. Ya pekerja seni. Si pekerja seni. Si pekerja seni. Tapi. Kalau ditanya. Lo tuh jadi siapa? Saya. Istri. Seorang musisi. Ibu dari dua orang anak. Yang kebetulan bekerja di bidang seni. Seni apa aja. Tapi yang di kedepan kan bukan profesinya. Tapi sebagai ibu dan istrinya. Istri dan ibu. Why? Why? Kayaknya gue belajar itu deh. Ketika gue menepi di 2016 itu. Belajar untuk apa ya. Ya udah. Bukan berarti gak boleh loh ya. Sebagai istri. Jangan langsung ngeharfia terus. Oh berarti aku juga. Enggak. Bukan gitu. Setiap episode hidup orang itu berbeda-beda. Kebetulan yang gue. Gue harus menepi. Melakukan sebuah. Apa ya. Kegiatan dimana selama ini gue gak pernah. Belajar untuk. Tenang dan. Apa ya. Mengikuti. GBHN. Suami gitu ya. Selalu ada. Sekarang gak tau GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Gak ada yang tau tuh. Lihat tuh. Cat juga nih bawah. Gue diketahuin. Lu kan tim kita. Bukan mereka. Atau gede bujur hesenongeng. Hahahaha. Eh. Justru gede bujur justru gampang nonggeng. Boleh kan tidak-tidak membahas bujur. Hesediu. Eh teman-teman. Oh tetep. Jadi akhirnya. Kalau menggabarkan seorang Sofi itu. Adalah seorang ibu. Eh. Seorang istri dari seorang musisi. Dan juga ibu dari dua orang anak. Yang kebetulan bekerja di. Gak kebetulan. Memang tempatnya ada di. Ehm. Seni. 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 Dan saya akan selamanya dia ada di. Dunia seni. Khususnya public speaking dan. Ehm. Termasuk seni itu. Dalam memasak. Karena Sofi ini sempat belajar loh. Iya. Untuk menjadi seorang chef. Tapi makanan sehat ya Nen. Ya waktu itu raw food and. Plant based. Oleh plant based nutrition chef. Dan. Ya setiap ada course. Apa gue akan berangkat. Untuk. Apa gluten free gue berangkat ke New York. Kemana gue berangkat. Gue berangkat. Jadi gue kejer. Tapi ketahui lah. Pada saat gue melakukan itu. Itu sebenarnya adalah salah satu. Apa ya. Cara gue berusaha lari dari masalah. Masalah yang menempah hidup gue. Pada saat itu. Kebingungan. Kebingungan yang gue punya. Untungnya. Ya ampun. Itu larinya masih ke kayak. Ya itu. Nyari course. Lalu. Dapet certification. Arti. Akhirnya tetap ujung-ujungnya. Bisa. Tambah ke skill set aku. Gitu. Tapi kalau mau ditanya. Waktu di negara orang nangis. Mau nangis. Pulang dari course nangis. Gitu. Apa yang kayak. Gue teman apa sih. Dalam hidup gitu. Gue tuh marah. Karena apa sih. Gue sedih. Karena apa sih. Gue punya suami baik. Anak-anak gue sehat. Baik. Apa yang membuat gue. Tidak tenang. Gitu. Ketemu jawabannya. Ketemu dong. Sebenarnya ada di hati yang gembira. Adalah obat yang. Kalau dari yang pertama. Kalau teman-teman udah baca yang dari yang pertama. Mungkin sudah sedikit. Punya beberapa ide. Buku gue yang kedua. Judulnya. Terus. Temukan rasa utuhmu. Temukan hidup. Ini semua buku bukan biografi. Atau bukan buku gue curhat. Tapi if you read it. Gitu. Ke ini deh. Kebaca sedikit. Sebenarnya apa sih. Observasi aku akan hidup. Nah. Akhirnya. Keluarlah ini. Si paling overthinking. Karena gue pikir. Setelah pandemi. Tiga setengah tahun ini. Waktu yang sangat berat. Untuk banyak orang. Gue sangat bersyukur. Telah melewati satu episode. Dulu sebelum pandemi. Dimana masih bisa travel. Ambil ini. Ambil certification. Dan disana berproses. Gitu ya. Sampai akhirnya gue menemukan. Bahwa. Waktu dulu itu. Yang gue menepi itu. Salah satu bentuk kemarahan gue. Terhadap banyak hal. Adalah. Karena ternyata. Gue merasa. Belum bisa berdamai sama bokap gue. Dulu tuh. Gitu sih. Anak perempuan ini. Terlalu. Bapaknya tuh terlalu keras. Gitu. Terlalu keras. Sehingga. Gue harus. Harus mencari. Cara gue sendiri. Tapi kan itu. Tidak membuat. Orang tua gue. Happy. Ibu gue juga. Gue kebayang ya. Dulu sih. Kalau kita masih anak. Ah bodo amat. Makanya jangan gini dong. Setelah kita jadi istri dan ibu. Terus gue ngeliatin ibu gue. Yang kayak. Gue sih kayaknya gak punya kekuatan. Kayak dia. Si mamah luar biasa banget. Ngadepin kita dulu ya. Ngadepin itu. Ngadepin sifat suaminya. Ngadepin. Si anak pertamanya yang. Keras ini. Gitu. Karena. Ya gitulah. Tapi ini kenapa. This book is dedicated to my 12 years old self. Ya. Siapa. Sofie Navita 12 tahun itu. Sofie yang seperti apa. Sofie Navita. 12 tahun itu. Adalah Sofie Navita. Yang dulu. Lahir. Besar di Singapura. Lalu. Karena orang tuanya. Memang sudah disana duluan. Tapi karena yang namanya. Hidup di luar negeri. Itu berat ya. Orang tua. Harus bekerja. Dua-duanya. Tidak pernah punya waktu. Untuk anak-anak. Si anak pertama. Selalu diserahi. Jaga adek. Jaga adek. Jaga adek. Terus udah gitu. Ketika. Ketika hari-hari menghadapi itu. Adalah punya caregiver. Yaitu. Opung. Nenek ya. Nini. Aki Nini. Yang adalah bapak ibunya. Mama saya. Sampai hari ini pun. Maka mereka disana. Jadi sebenernya gue tuh memang besar. Lahir disana. Kampung gue tuh disana. Kampungnya sama Singapura. Jadi kan. Lee Kwan Yu. Tapi. KTP saya tapi. Badung. Badung Bali. KTPnya Badung Bali. Badung Bali. Iya. Kenapa dia masih ngomong Lee Kwan Yu. Padahal Lee Sien Loong aja udah turun ya. 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 Kan abis Lee Kwan Yu goh coktong. Eh. Goh coktong dulu. Goh coktong. Lee Kwan Yu dulu. Lee Kwan Yu dulu. Baru goh coktong. Baik. Goh coktong sekarang anaknya. Lee Kwan Yu dulu. Yang ngajarin kita teh kalo menyapa orang. Harus dengan kertesi. Iya. Datang on time. Buang sampah gak boleh sembarangan. Iya. Ngantri. Lah. Diloket. Dan orang yang paling banyak mengajak. Lee Kwan Yu. Bangga loh gue. Didikan Lee Kwan Yu. Iya dong. Mungkin itu menyumbang terhadap koosidian gue ya. Gitu. Tapi bagus. Bagus. Oke. Hati yang gembira adalah obat. Ini adalah buku buat si paling over thinking. Apa yang akan kita dapatkan? Eh tunggu, tunggu. Tadi udah kejawab belum ya? 12 tahun. Jadi Linda. Sophie 12 tahun itu. Dan disanalah. Akhirnya ketika gue udah umur. Waktu gue nulis yang buku pertama itu. Gue waktu itu 40 tahun ya. Gue menemukan bahwa. Disitulah inner child wound. Kusutan pertama dalam hidup gue. Di usia 12 tahun itu. Emang katanya gitu ya. Kalau ada masalah. Dengan kita pada saat ini. Sebetulnya kita harus lihat dulu tuh. Mulainya dari mana. Biasanya tuh dari kecil tuh udah. Ada bibit-bibit. Kenapa kita jadi. Yang sekarang ini. Kenapa kamu pak wujud. Ngomongnya. Banget nak. Ngomong-ngomong soal banget. Ini adalah satu hal yang aku siriki dari dia. Si Ricky. Coba lihat deh. Rotizen. Muka saya. Ronald. Dan Sophie. Yang paling mudah keliatan tuh Sophie. Padahal dia paling tua loh. Eh. Tuanya kenapa gak? Gila ya. Lu nunggu ya ngomong paling tuanya. Dia cuma berapa setahun di atas kita. Apa? 2 tahun. 2 tahun ya. Aduh. Hampir 50 kan? I know. Already 50. She's already 50 right? Dia ngomong gitu seakan-akan. Nortizen gak ada yang ngerti bahasa Inggris. Jadi gini. Hampir 50 kan? Jadi. Ya gitu. Kesannya. Kenapa sih bah Susia ya udah. Udah. Kayak keliatan ini mudah. Itu teh. Iya. Jelita. Jelang 50 tahun. Tahun depan. Tahun ini teh seksi. Seket kurang. Siti. Ternyata ada ya ketularan Pongki-nya. Hei sorry ya, gue T lebih lucu dari dia, lu jangan salah. Lain bahasa Jawanya. Gue ga aja keliatannya. Iya kok Pongki kuat ya, lu kan galak. Lu kan galak soal. Gue ga galak, gue didikan Likwanyu aja. Tegas. Oh iya iya iya. Dan oksiri. Makanya ketika di dance company atas panggung, Pongki jadi paling lucu. Karena mungkin tekanan di rumah kali ya. Iya 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 mungkin. Gue bilang, gue kalo misalnya panggung nih ya, gue matikan MC, bintang tamu TDC gitu kan. Gue suka ke ruangan dia, jangan terlalu lucu ya. Tolong ya, jangan ambil diri jahat kami. Pas di panggung, anjir lucu nih orang pun ngajak gitu. Dia kan cita-cita jadi pelawak. Dulu teh. Iya dia kan dulu. Oh dia kan juara dua lawak waktu itu di kampungnya tuh di Jogja. Tapi dapet setangannya, nganti lo atuh dah. Ga jago-jago amat juga. Tapi kalo ngomong-ngomong soal lucu, Sofie ini memang sering nulis bit-bit. Ah jangan gitu, aku ga berani memanggungkannya. Tadi gue abis ketemu sama anak-anak stand up juga. Kemarin sama Raditya Dika juga. Semuanya gini, udah buruan. Di Denpasar kan ga ada yang kenal. Udah ga harus lucu. Open mic kesana. Iya dia suka nulis bit-bit loh nak. Ini ga mau. Hit me. Satu-dua bit aja. Oh lu jangan gitu lah. Ga mau, ga mau. Sofie karena gua, gua ngerti cara pikiran lu bercanda. Pasti bagi gua lucu? Engga. Ga mau nanti kalo ga lu. Eh lucu. Amar Raditya Dika yang nyuruh aja dia ga mau. Tuh ada gepa mungkas lu suruh gua kawas depan dia. Gila. Itu misalkan tamu berikutnya, lu ga usah sebutin dulu. Oh maaf. Tuh ada. Tapi kalo misalkan kamu ga berani, kenapa kamu ga nulis bit buat orang lain aja? Iya, ga mau. Ga mau. Ga mau. Jadi kamu pertunjukan ke siapa bit-bit itu? Sama punggung berdua. Makanya dia tersiksa. Anjir pasangan yang aneh ya. Aneh sih ya pasangan ini. Makanya dia tersiksa. Nah tapi kemarin gua dibela sama Raditya Dika. Dia bilang sebenernya ga apa-apa kok. Ga harus lucu. Itu kan berasal dari keresahan kamu yang dilihat dari point of view komedemu. Terus gua gini doang sama Pongking. Karena kan kalo gua ngomong ya, keresahan gua gua ungkapkan nih. Terus dia gini nih, dia gini nih. Ya mbok westo mah, ya ga apa-apa tuh orang kalo kayak gitu. Lah belum selesai ini tuh baru premis gitu. Lah udah diselamat ya? Keresahan panjang. Belong punchline gitu kan. Udah dipotong. Udah dipotong. Biasanya nge-ripo orangnya udara gitu ya. Oh dia dagelan kali beda ya. Oh dagelan sama itu beda. Beda kan rumusnya dagelan gitu. Jadi kalo gua kan memang ya seperti temen-temen stand up komika sekarang. Bilangnya keresahanmu apa gitu. Itu dijadikan sebuah premis gitu. Dimana bentuk mengganggunya gitu. Tapi agak random nih orang. Sebenernya spektrum kamu tuh luas pisan gitu Sofie. Iya. Dari yang paling kacau, bercanda. Sampai yang paling serius. Serius ada. Maksudnya ngobrol-ngobrol bercanda bisa. Yang tolong, goblok, gusi. Tapi orang jarang tau loh itu. Iya. Orang selalu taunya gue si teratur, si apa. Karena kan. Gua ga pernah tau lu yang itu malah. Gua tanya lu yang kacau kan. Yang di panggung anjing man. Bahaya itu. Edan galak. How? Lu yang keluar. Tapi sampe ngomong soal kuliah sahabat pun dia bisa. Ada kacau spektrum yang luas pisan gitu. Iya karena kan. Ketika gua jadi MC itu. Gua kalo ngomong gitu. Kayaknya orang ga mau gitu loh. Harus yang sesuai koridor. Actually you know what? I'm tired Cili. I'm done. Gak actually gua kesel gitu. Kayak. Kenapa sih gua ga di. Gak gua ga akan menyinggung tamu lu. Kalaupun CEO tempat itu misalnya. Agak minimalis rambutnya atau apa. Gak akan gua sebi. Malahnya sepi. Gak gua ga bukan tipe orang kayak gitu. Gitu loh. Gua tuh senang membangun. Jadi ga usah takut. Tapi kadang-kadang orang suka. Ini ya. Coba diulangi. Jaman sekarang bisa gitu loh. Eh di readingin dulu. Pas di readingin. Oke mbak Sofi reading. Abis itu yang reading dia. Terus gua suruh ikuti. Ikuti. Lu bagaimana gitu. Jadi kadang-kadang gua tanya. Kenapa sih orang. Terima gua ngersima lu kapan sih? Udah lama ya? Iya udah lama. Sebelum pandemi. Udah waktunya loh. Klien-klien saya. Coba tau. Gua ngomongnya ke sini bu. Itu kamera saya. Oh iya. Udah waktunya. Udah lama ga syuting. Eh sini dong. Covernya yang mana? Coba kasih dulu. Oh ini yang kecil apa yang gede? Iya dua-duanya yang satu. Covernya yang satu. Yang master ini. Kita mengumpat kameranya tenang aja. Semua kena. Yang master yang mana? Ada master. Ada master. Eh. Atau siapa? Master ada. Bisa deh. Oh emas yang udah ga ada. Eh. Kenapa sih jadi. Iya. Kenapa jadi ngomongin silsilat sama skala ini. Udah ga usah kita ngomongin soal sofi nakit aja ya. Jangan terlalu kemana-mana. Hindamsi juga udah lama. Udah lama kalo itu. Eh kita ngomongin soal bukunya. Buku lagi. Hati yang gembira adalah obat. Tadi gua nanya. Secara singkat ya. Tanpa spoiler. Apa yang akan kita dapatkan kalo kita baca buku ini? Apa yang didapatkan adalah. Sebenernya kan nih observasi dan beberapa pengalaman ya. Yang gua tuangkan dalam kisah-kisah gitu. Tiga setengah tahun ketika pandemi itu melanda dunia. Kan satu dunia ini menderita bersama ya kan. Betul. Kayaknya orang yang ga berbakat overthinking aja jadi overthinking. Betul. Gara-gara pandemi gitu. Nah ketika sekarang kita sudah mulai keluar bahkan. Bisa kita katakan udah keluar lah ya gitu. Habit itu kebawah. Kebawah gitu. Jadi how to shake it off gitu. Bukannya tips-tips how to shake it off. Satu ini dua gitu enggak. Lebih ke ini kayak Sofie sedang ngaca cermin. Tau kan yang kayak anak-anak sekarang kan suka. Kalo ada cermin gitu kan suka pegang handphone. Gimana sih? Gara-gara cewek-cewek. Gimana? Di mall. Ya terus gimana? Apa yang cewek-cewek dilakukan sih? Lo tunggu kayak bapak gua banget sih nanya. Sabar dong. Jadi misalnya kan ini kaca ya. Terus kan gini gitu-gitu kan. Ini kan si cerminnya. Terus temen-temennya pada disini semua gitu kan. Gitu kan. Nah gua ngaca sambil ngajakin orang gitu. Maksudnya rame-rame yuk. Rame-rame yuk. Aku liat ini. Kamu liat apa? Kamu liat apa? Beda-beda ya. Beda-beda. Tapi mengajak bercermin. Bukannya mengajak bercermin terus. Tuh jelek kan. Kamu gitu enggak. Udah gua juga menemukan kejelekan. Gua ingin gua perbaiki gitu. By the way. Oh salah. Ayo. Hahaha. Ini rame banget perempuannya. Tapi dulu waktu itu. Aku sih. Kita sih yang funcional tadi. Tapi aku dalam hati. Karena aku kan gak over thinking. Berarti ini adalah hasil perenungan seorang Sofina Vita gitu kan ya. Kalau misalnya ada yang baca merasa liat ya syukur. Enggak juga enggak apa-apa deh. Cuma perenungan lu gitu ya. Ya gak bisa dibilang perenungan ya. Apa dong dunia? Bercermin. Ya bercermin. Tapi kalau perenungan kan kayaknya terlalu apa ya. Terlalu. Serius? Enggak kok. Ini lu baca deh. Lu kayak ngobrol sama gua deh. Coba lu baca. Random berarti. Tuh kan. Tuh kan. Kayak ngobrol sama gua kan. Tuhan sanggup menembus ruang dan waktu untuk memenangkan hati kita. Dia menunggu kita dengan penuh kasih. So yes a lot has happened. Namun Tuhan kasihnya tidak pernah berubah baik dulu sekarang maupun selama-lamanya. Bahkan pada saat kita gagal meragukan kasihnya atau kita tidak setia. Dia tetap setia. Seperti lagunya. Jikustik. Aku masih di sini. Bentar deh jadi wedding sing. Untuk setia. Untuk setia. Eh lagu itu deh menghidupi kita loh. Sampai sekarang ya jadi lagi iklan. Di pandemi. Kan segala macam kan ya. Di pandemi apalagi. Gak ada manggung. Hidup benar-benar ada royalty ya? Iya. Sama ini sama saya nyari klien. Saya nyari klien di itu di apa namanya di IG live. Dapet? Dapet dong. Dapet dong. Saya suruh beli slot. Judy online. Jangan sudah Judy online. Enggak saya mau bikin IG. Ya oke. Awalnya podcast gue itu Sofie Navi. Oh iya. Eh lu ikutan ya nanti ya. Kalau ke Bali syuting loh. Sekarang gue udah ngomong nih. Mike inget. Ya oke. Terima kasih ya. Gantian nanti. By the way nama saya Sofie. Hai. Sebentar sebentar. Gak kenal dia siapa Gak? Gak tau. Enggak dia gak tau pura-pura. Dia gak enak. Nanti kita kalau ke Bali. Yang jadi reja ngobrol ya. Iya dong. Ah lu waktu itu gue dada-ada lu lagi syuting di spa. Terusっと segi... Inu Ronald. Sepatt. Mauей-guam sama Solek ke tempat gua. Eh sama dia ya lu syutingnya di spa itu. Iya Ronald. Yang kita di spa emaren ama Jakg. Yang gue teriak-teriak dari depan di supermarket. Terus lu ah JAKG? Kemaai Jak! Kemaai Jak ya. Oh那麼Heen. Boleh-boleh. Nanti kita bikin edisi special KroTV Ghost Into Bali. Kita mau wawancarai Sofina Vita. Pongki bedain episode. Biar kita banyak episode-nya ya. Episalma. Febi Febiola jangan lupa ada. Febi Febiola. Nana Mirdad? Nana Mirdad. Bener. Andrew White? Ya. Nana Mirdadnya aja. Indrales mana? Dia kayaknya udah lebih sering ke Jakarta deh. Tapi gue kayak gue aja manajernya. Enggak, gue jarang ketemu memang. Tante Wiyah ya dong? Gone, gone, gone. Tante Wiyah masih disana? Apakah benar katanya Tante Wiyah ya meskipun di Bali panas-paras masih pake kopi kobol? Wuh! Gak dong. Enggak kok. Enggak kok. Tapi kan biar gak kena sinar matahari. Rumor hasil. Rumor hasil. Katanya gitu masih tetep pake kopi kobol? Enggak. Eh ini semak nih. Ini kita lagi bikin ini kok gue berasa lagi sama Saiful Jamil ya. Nyanyi aja dua-duanya. Heran ya. Oh my god. Ya udah bukaan nih. Nah tapi Ibu Sofie. Ya gimana? Kenapa ngeluarin buku? Apakah menghasilkan si buku ini? Karena ini udah sampe buku ketiga gitu. Ya. Atau cuma tekuasa pakein aja gitu. Ya biar gue lebih keren aja dari MC-MC ini. Kan gue punya buku. Lu ada buku gak? Dulu ditawarin sama Ronald bikin buku. Bikin dong. Hah. Tulisannya jelek. Ya kan dikaren. Gue sampe mikir. Dulu Tika sempat mau nulis buku. Teno ya. Cuman dia tolak. Ketika bilang bakal ada ghostwriter dia takut. Wah syatannya apa nih? Eh ghostwriter malah ada disini. Oh iya benar. Episode berikutnya. Oh iya benar. Terus jadi promoin. Karena kebanyakan ngomongin dia akhirnya gak ada episode berikutnya. Tapi ini menarik tentang tiga. Kalo misalnya kamu nulis buku. Kamu gak nulis buku tentang apa? Ya aduh. Coba kamu pindah kesini. Gak usah. Gak serius. Coba 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 bikin. Gak tau. Nah gue tuh gak ada yang menarik sih. Pemikiran gue. Masa sih. Bawasannya lu kemarin bisa lari 21km itu. Masa gak ada pemikiran-pemikirannya. Banyak jalannya bu. Daripada latihnya. Maksudnya kalo mau nulis juga yang harus nulis gitu tuh. Soraya Larasati gitu. Yang memang udah cepet pasenya kalo soal lari gitu. Kalo soal lari kamu gak layak nulis buku tentang lari kata gue. Belum layak. Kan baru satu kali maraton. Sisi lain apa kamu gitu loh. Kenapa saya tidak mau jadi pejabat? Nah. Tulis. Tulis gitu. Jawaban cuma satu. Takut korupsi. Selesai. Selesai. Abis. Abis. Mungkin isi gambar-gambar aja. Gak. Bisa. Kalo Ronaldo banyak. Kan buah pemikirannya dia. Oh dia kan overthinking juga sama bakatnya 3 orang. Iya bener. Maksudnya overthinking ke? Are you an over-thinker? Sometimes. Oh iya. Sometimes tapi. Dia suka over-proud aja. Hmm? Nata aja tuh. Oh iya. Ya biis. I have quality. Wow. Bener sih. Oke rakyat gue? Hahaha. Oke rakyat gue ya. Oke nanti kalo misalnya kita ke Bali. Akan main ke tempatnya Sophie. Dan kalau misalnya ke Bali jangan lupa main ke kedai kopi nya Sophie maapongki. Namanya adalah Febita & Sons. Ya Febita & Sons di jalan Pantai Brawo. Tapi kan lu mah ga ngopi Nah Kenapa punya kedai kopi atau Ya bagus, sama seperti bandar narkoba Kan dia ga pake narkoba Ya bener Soalnya kalo ga lo kaya-kaya Si bandar kan dipake terus ya Jadi ini bisa didapetin dimana? Ini bisa didapatkan di semua toko-toko buku Gramedia itu Bioskop katanya, kesayangan nama ya Dan inilah cari aja di online di toko ijo, toko orange Itu kalo mau langsung ke bentang pustaka official Juga bisa ditemukan disana Intinya ini bukan buku Giba Bukan juga buku mau nasihat-nasihat Self apa namanya itu? Self improvement Self improvement Tuh gua sama self improvement aja Susah mau ngomong gimana mau nulis Jadi ya intinya ini latihan-latihan gua menulis Keresahan-keresahan itu lah Yang akhirnya kemarin Kan disini ada Raditya Dina juga kan yang endorse the book Seperti oasis di tengah gurun ketidakbahagiaan Cocok untuk orang-orang yang udah overthinking Kita semua kesepian atau tidak pernah merasa cukup Hati yang gembira adalah obat Apakah kamu berusaha untuk gembira setiap hari artinya? Enggak, gini Gembira itu disini artinya bukan kayak Gembira carilah kebahagiaan Enggak It's a different word Gembira itu tidak sama dengan suka cita atau joy Enggak sama dengan girang ya Enggak Jadi joy atau suka cita itu sebenernya yang dituju Cuma kan kalo ngomong Hati yang suka cita Kan gak ini ya Orang lebih akan terima kata-kata gembira Sebenernya yang dituju adalah joy Jadi bukannya bagaimana atau dimana mencari kebahagiaan hidup Tapi bagaimana menemukan suka cita yang sudah ada Kalo kita bilang mencari Artinya kan belum punya Iya Tapi kalo menemukan Udah ada Cuma kamu lupa naro aja dimana Saking terlalu banyak kerak-kerak kehidupan yang kamu biarkan Tidak diselesaikan Kamu lupa bahwa sudah ada satu suka cita disana Yaitu The day Tuhan menentukan kamu akan ada di muka bumi ini Dengan persatuan ayah dan ibumu Itu kan kamu dirajut dirahim ibumu Kan gak wujud-wujud langsung Betul Tapi kan merajut Sampai Sembilan bulan itu kan Kalo gue ngeliatnya gini Ketika Tuhan merajut si anak ini dirahim ibunya Itu tuh menjadi kantor dia gitu loh Jadi buat gue yang sebagai perempuan ini Gue merasa bahwa ini sacred sebenernya It's very sacred gitu Jadi itu tempat Tuhan berkarya Menjadikan yang tidak ada jadi ada Dan lu pikir emang Tuhan gak tau di nanti umur sekian si Sophie bakal gini Oh si Rona bakal umur sekian Oh bakal Oh bakal Udah ditulis semuanya kan Iya Tapi the fact bahwa Tuhan itu juga Memang dia benci Ketidakadilan Zolim dosa And this is not acara agama by the way Tapi 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 inget gitu Bahwa Tuhan juga sangat maha kasih Dia bukan Tuhan yang Ya udah aja ah Ini karakternya matiin aja Kita ganti yang baru Enggak gitu loh Sabar banget Kita tuh dikasih kesempatan everyday 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 Diberikan Mercy yang kita Tidak Layak menerimanya gitu ya Tapi diberikan itu Nah oleh sebab itu Ketika kita Sudah bisa menemukan suka cita itu Karena kita tau kita udah terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan Baru deh kita bisa yang namanya self love Kalau sekarang kan everything is about self love Iya Tapi emang gimana cara lo self love tanpa lo narsis Gak bisa Kecuali lo udah menyadari dulu Kalau memang Tuhan itulah menyadari dan mengalami Kalau memang lo yang sebenarnya tidak layak ini dilayakan Oh that's why gue sama orang lain juga harus meng-extend the same kind of love Dan pengampunan dan yang lain-lain Padua bagus Istilahnya berdamai sama diri juga ya Berarti kalau gitu ya Gua pikir dia lagi mesen apa gitu Gak 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 Gua lagi mengingat bahwa Apa namanya yang kamu ngomong tadi kan harus ada joy Ya joy Cuman joy juga gak boleh over Karena over joy Bagus Eh over joy itu Over joy bagus lagi Bagus lagunya Stevie Wonder Lagunya progressive chord nya mahal loh Waduh Basingan gua ngerti Karena gini Yang gua pelajari dari ada level of consciousness tau kan pasti kamu ya Tiga yang tertinggi Joy, peace, sama love Itu energinya kuat banget Kalau kita udah hari-hari kita sudah diisi dengan joy, peace, sama love Kita mencapai enlightenment Ya Sementara hari-hari kita, hari-hari gua lah minimal Isinya apa? Fear, anger, despair Sadness, grief Bahan baku hidup kita Coba pikirin deh Lebih banyak yang Membuat kita mencapai Pencerahan Atau malah mencapai kegelapan Ya Kalau gua sih mikir hati-hati gua masih diisi dengan sedih Takut, kecewa, marah, emosi, pengharapan dan lain sebagainya Tapi abis ini pasti lu akan mengalami love, peace, and gaul Dwi Andika 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 Tidak Udah Kelas buat pemimpin Sama Rotyzen coba deh kamu googling ya Level of consciousness Richard Dawkins Atau siapa, aku lupa ya Itu Tiga tertinggi sebelum mencapai enlightenment Joy, peace, love Tapi seperti kata Aldi Tahir juga ya, selama kita masih... Ada yang meng-quote Aldi Tahir, eh dang eh! Dude, the guy is legit. Walaupun ngomongnya gayanya gitu, dia bener loh. Selama kita masih tinggal di muka bumi di dunia ini, ya pasti nggak akan jauh dari sadness, despair, anger itu gitu. Karena memang dunia ini menawarkan hal-hal yang terkesan oke, yang baik, yang sebenarnya menghisap setiap, apa ya, energy yang ada di dalam diri kita. Ya makanya gue mau belajar, tidak mau me-mendam itu. Ya harus. Energinya kecil, soalnya. Kecil betul, frekuensi. Frekuensi yang ada. Kita nggak akan bahagia-bahagia gitu. Sebenarnya kalau joy, peace, love, gede banget energinya gitu. Nah joy itu adalah, gue menggambarkannya disini kayak gini, kalau lu pakai bola basket, lu dribble. Kalau lu dribble yang memball, lu happy dong, dia ada apa namanya, gayung bersambut gitu ya. Kalau yang kempes, kan lu nggak happy. Nah gimana caranya ketika hidup lagi kempes, joy itu tetap ada gitu. Tetap tahu bahwa ini lagi musim lembah, suatu hari juga akan naik ke musim bukit. Jadi ya bener keep walking itu. Instead of ketika ada di lembah, siapa yang suruh lu bangun tenda di sana. Jangan. Jangan diem di situ. Wow analoginya keren. Kamu lagi ada di lembah atau di bukit? Saat ini, saat ini agak ada di lembah saat ini. Ada beberapa hal di keluarga besar yang membuat gue, kenapa gue balik ke lembah ini ya. Padahal gue harusnya lagi, nah ini harusnya happy dong, bukan joy ya. Happy, happy banget. Buku udah keluar, yang ketiga, blablabla lagi di promo. Tapi gimana menjaga joy itu tetap, even though ada masalah itu gitu. Tapi ada hal-hal lain yang memang harus aku lakukan. Disukuri dulu. Gitu. Jika lagi ada di lembah atau lagi di pinggir jurang? Ada, saya lembah hutang. Cicilah, saya juga itu. Lagi dalam masa-masa, ya mungkin di tengah-tengah lah antara lembah dan juga bukit. Iya, iya sama gue juga. Jadi gak di bawah atau gak di atas gitu. Iya. Dia di tengah-tengah aja kan gak ada kerjaan. Iya. Kamu itu. Makanya lari terus, marahkan terus. Biar keliatan sehat itu. Iya, iya, iya. Lu dimana lu? Gue. Gue sebetulnya lagi di atas bukit. Cuma kenapa hati gue merasa dilendah terus. Gak bersyukur. Guenya. Nah, itu kan manusia kan. Jadi kita gak bisa mata kalau gue nanti ketika gue udah di bukit, gue akan begini-buktinya. Buktinya ketika di bukit, lu tetep gak bisa jaga joy itu. Jangan-jangan orang yang ada di lembah ada yang... Tapi gue tetep ada harapan, ada joy. Karena gue tau mau bagaimanapun juga, Tuhan itu tetep mengasihi gue. Karena dia ngintain gue. Atau bagaimana sebetulnya kita ini semuanya sebetulnya di atas bukit. Cuma pikiran kita yang ada di bawah lembah. Nah, itu lebih parah lagi sih. Kalau pikiran lu tetep di lembah. Padahal sebenarnya lu ada di bukit. Karena apa? Under thinking dong bukan over thinking gini. Under thinking emang ada gitu ya. Ada over thinking. Hayah, kaciri pinter aing. Oh iya, harus cuman tau ada. Nah, seperti gue gak tau istilah itu. Ada istilah under thinking. Ada juga under pressure. Ada. Lagu. Nyanyi lagi nih, nyanyi lagi nih. Gak, over thinking kita tau istilahnya. Bener dong kalau ada over thinking, ada under thinking. Bahasa latinnya, bodoh. Bodoh. Kurang berpikir. Bodoh. 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 Tell me ya. Aduh, kenapa saya nyanyi terus ya gitu ya. Gak mungkin kayaknya suami dia penyanyi. Gak ada hubungannya juga. Eh, singer-songwriter dong. Kalau gak ada lagu emang kita gak hidup beneran. Iya, singer-songwriter ya. Iya, hidupnya harus dari lagu kemarin. Si apa nama bandnya teh? Double Trouble? Eh, Danger Band. Pongky and the Dangerous Band itu. Pongky and the Dangerous Band. Dangerous itu adalah band yang dia buat untuk solo. Ketika dia manggung solo. Kalau bandnya adalah The Dance Company. Dance Company ya. Duet dong, duet dong. Ada. Ada dulu lagi maksudnya. Ya, nanti ya. Ya, karena lucu aja gitu. Duet suami istri kan jarang banget. Terakhir itu adalah Titik Sandoro dan Muqshid Alaka. Enggak dong. Anang Ashanti ada dong. Oh sempet ada. Anang Ashanti ada. Terus Surya sama Sintiala Musu. Terus Dayanti, Raul Lemos. Maaf. Gak ada. Raul Lemos, janganlah. Gak ada. Kan bukan penyanyi. Jadi pengusaha aja dia. Iya. Salam buat Pongky. Nanti kalau kami ke Bali, atau dia lagi ada di Jakarta, kami undang ke ROTV. Ya, dan semoga kita ada waktu ke Bali ya. Iya, dan jangan lupa Rotizen. Hati yang gembira adalah obat si paling overthinking udah bisa didapatkan di toko-toko buku kesayangan kita. Dan jika ingin membuat Sophie hatinya gembira, belilah buku ini ya. Iya dong, pasti. Jangan beli yang bajakan, karena selalu gue sering menemukan beberapa. Bukunya di bajakan? Ada ya? Ya datanglah ke... Gerai yang seharusnya. Jadinya stand sealan dong. Waduh! Kertasnya jelek, istilahnya fotokopian gak bagus. Jangan. Gue sampe... Ada. Ada. Di beberapa tempat di Jakarta yang memang suka jualan buku dengan harga miring, palsu semua itu bukunya. Iya. Iya. Oh iya ya. Gue pernah penasaran soalnya mau beli waktu itu. Terus? Jadi gue biasa tempat beli pelinga hitam, gue di daerah situ lah. Di daerah situ lah pokoknya. Eh, ada buku-buku bagus nih. Gue tuh iseng. Eh, beli buku ini Atomic Habits. Wah, bagus nih. Anjir, pas sampe rumah. Eh, gak lah ya. Tahunya palsu dari mana? Gak rapi aja. Oh jahitannya, apanya gitu. Ya apa, buku... Perintahannya gak rapi, bukunya burem dan lain sebagainya. Oh iya, bisa. Hati-hati. So, hati-hati. Dan tolong hargai para penulis buku, para pencipta lagu. Film maker juga sama. Itu bikinnya kan, pake keringat darah air mata, masa kamu beli dengan harga semurang-murangnya, gak boleh gitu dong. Udah mah dengan harga yang tidak terlalu mahal, imunnya bisa banyak, dan kalaupun belinya pun banyak, penulis buku gak kaya gitu. Gak kaya royasi, kecil banget. Enggak kaya amat. Enggak bener. Enggak amat, Enggak kaya. Enggak kaya kecil kamu jika rolling. Iya. Ini teh duitnya Tina Bintang Tamu, saya mah kayak beginian, Tina Narasumber gitu. Maksud saya, ketika diundang jadi Narasumber, jadi speaker, iya. tapi kalo sebagai itu mah, yang penting udah dapet joinnya dengan ada, gitu. Iya, iya. Gitu. Oke, Sopi terima kasih ya. Sukses nih. Makasih. Pulangi kembali langsung. Enggak dong, kan mau nonton bola sama lu. Oh. Kan tayangnya besok-besok. Eh kan bolanya-bolain. Emang bola coba itu doang? Iya. Gr bang. Emang bola siapa sih? Nah, ini biasa. Final. Kalo langsung final disebutin. Amin. 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 Kalau suka sama tayangan kita kali ini, please beli bukunya Sofi. Dan juga like, comment, and subscribe. VJMTV closing dong. VJMTV closing. Jangan gitu, ih malu-malu. Ayo dong. Ini gimana closingnya apa kata-katanya? Terserah, pokoknya mah. Closing acara TV. Oh iya. Ngul peromain itu, mau apa. Oh iya, iya. Alah, VJMTV yang so asik ya. Gak mau MTV. Enggak, gue waktu itu finalis doang. Enggak jadi. Enggak jadi juara. Angkatannya sama Casey Kasem. Alex Abad. Oh, Alex Abad. Casey Kasem. Waktu Casey Kasem gue jadi, jadi itunya koresponden. Tuh. Di Indonesia. Cuma-cuma. Oke, terima kasih hari ini. Sudah menonton ROTV. Ronald dan Tike. Tonton terus. Jangan terlalu banyak komen julid lah. Kalian kan nonton juga gratis ya. Soalnya gak ikutan bikin sebenarnya ya kan. Jangan lupa untuk dapatkan buku hati gembira adalah obat. Untuk yang paling overthinking. Biarpun kamu gak overthinking, mungkin harus mendampingi orang yang overthinking. Yes. Buku ini berguna ya. Dah, sampai jumpa. You are love. Bye. Bye. Bye.